Sementara itu pemirsa istri ketua RT di Subang, Jawa Barat ditikam saudaranya saat sedang menyetrikah. Pelaku diduga mengalami depresi karena sudah tiga kali melakukan kejahatan yang sama namun tidak pernah dilaporkan ke polisi. Diana akhirnya mendekam di stel tahanan Polsek Pabuaran, Subang, Jawa Barat setelah tiga kali melakukan aksi brutal di lingkungan rumahnya desa Salamjaya. Wanita berparas cantik yang baru berusia 29 tahun ini menikam saudara perempuannya menggunakan pisau dapur. Korban yang saat kejadian sadis tersebut sedang menyetrikah mengalami tiga luka senjata tajam di tubuhnya. Pelaku seketika dibekuk warga yang mendengar teriakan minta tolong dari korban. Korban segera dibawa ke rumah sakit sementara pelaku yang diduga mengalami depresi dibawa ke kantor polisi. Kronologis dari ke belakang bahwa orang tersebut katanya mengalami gangguan jiwa karena sudah beberapa korban termasuk ibunya mengalami penusukan juga sampai sekarang kabur ke Manado. Terus suaminya juga sudah pernah ditusuk, terus tukang ojek juga sama pernah ditusuk. Tapi tidak ada yang melapor ke POSEC. Dalam proses pengusutan motif yang dilakukan tersangka polisi akan memeriksa kondisi kejiwaan pelaku di rumah sakit jiwa Cisarua. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda Ainews melaporkan.